Hutan Dunia Hutan adalah suatu ekosistem yang terdiri dari sejumlah besar pohon, tubuhan, dan organisme lainnya yang hidup bersama dalam suatu komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hutan dapat mencakup berbagai jenis vegetasi dan memiliki berbagai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Hutan seringkali menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroba. Karena karagaman hayati yang tinggi dapat ditemukan dalam ekosistem hutan, termasuk spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah hutan tertentu. Hutan berkontribusi pada banyak fungsi ekologis termasuk penyediaan oksigen melalui fotosintesis, penyimpanan karbon, siklus air, dan pembentukan tanah. Hutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi tanah. Hutan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan sekitarnya dari bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan badai. Akar pohon membantu mencegah erosi tanah dan vegetasi hutan dapat bertindak sebagai penghalang fisik terhadap angin dan hujan beras. Hutan memiliki struktur yang kompleks dengan lapisan-lapisan berbeda dari tanaman dan tumbuhan yang tumbuh pada berbagai tingkat ketinggian. Ini mencakup tingkat pohon, semak, dan tanaman semusim di lapisan bawahnya. Asia Benua Asia memiliki berbagai jenis hutan yang mencakup beragam karakteristik sesuai dengan keragaman iklim, topografi, dan jenis tanah di wilayah tersebut. Beberapa karakteristik umum dari hutan di benua Asia melibatkan jenis vegetasi, struktur lapisan, dan peran ekologis. Berikut adalah beberapa ciri khas yang dapat diidentifikasi. Hutan hujan tropis Hutan hujan tropis tersebar di beberapa wilayah Asia termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Diluminasi oleh berbagai jenis pohon besar dan tumbuhan epifit. Contoh jenis pohon termasuk beranti, keruing, dan kayu cendana. Hutan ini merupakan salah satu yang paling kaya keanekaragaman hayati di dunia dengan berbagai spesies, tumbuhan, dan hewan endemik. Hutan pegunungan dapat ditemukan di sebagian besar pegunungan di Asia seperti pegunungan Himalaya, pegunungan Arakan Yoma, dan pegunungan Tengger di Indonesia. Berbagai jenis pohon konifer dan daun lebar tergantung pada ketinggian dan suhu di daerah tersebut. Misalnya di ketinggian tinggi, hutan dapat didominasi oleh pohon cemara dan pinus. Hutan gugur Asia Timur Hutan gugur dapat ditemukan di wilayah Asia Timur seperti di Jepang, Korea, dan bagian utara Cina. Spesies pohon yang umum di hutan gugur Asia Timur termasuk sakura, dalam kurung, cherry blossoms, mapler, dan pinus. Hutan mangrove Hutan mangrove tersebar di pesisir Asia, terutama di daerah tropis dan subtropis, seperti di pesisir Vietnam, Thailand, dan Bangladesh. Pohon mangrove yang tumbuh di sepanjang pantai memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan berair asin, seperti akar udara yang mencuat ke atas. Hutan gugur tropis Beberapa wilayah di Asia, terutama di bagian utara dan pegunungan, memiliki hutan gugur tropis dengan perubahan musim yang lebih jelas. Mahoni, akasia, dan berbagai jenis pohon gugur dapat ditemukan di hutan ini. Hutan rawa dan gambut Indonesia dan Malaysia memiliki luas hutan rawa dan gambut, terutama di pulau-pulau Kalimantan dan Sumatera. Tanah gambut yang khas dengan tingkat keasaman yang tinggi. Afrika Benua Afrika memiliki berbagai jenis hutan yang mencakup daerah tropis, subtropis, dan savana. Karakteristik hutan di benua Afrika bervariasi tergantung pada iklim, topografi, dan jenis tanah di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari hutan di benua Afrika. Hutan hujan tropis Hutan hujan tropis dapat ditemukan di wilayah-wilayah dengan curah hujan tinggi, seperti hutan di kawasan Pongo di Afrika Tengah dan hutan di wilayah Afrika Barat seperti pantai Atlantik. Didominasi oleh pohon-pohon besar dan tumbuhan epifit seperti pohon mahoni, meranti, dan kayu cendana. Hutan ini mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk spesies-spesies unik seperti gorila, bonobo, dan berbagai jenis primata. Hutan mangrove Hutan mangrove tersebar di sepanjang garis pantai di berbagai wilayah di Afrika, termasuk di geltas sungai seperti Sungai Niger dan Sungai Senegal. Pohon mangrove yang tumbuh di daerah ini memiliki akar udara yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi air asin dan berlumpur. Hutan savana melibatkan wilayah-wilayah dengan musim kering dan hujan yang terpisah, seperti savana di Afrika Timur dan Barat. Terdiri dari pohon-pohon yang lebih jarang dan semak-semak, serta padan rumput yang meluas. Pohon-pohon seperti pohon sosis, mopane, dan baobab dapat ditemukan di savana. Hutan pegunungan Afrika memiliki pegunungan yang signifikan seperti pegunungan Wonzori, pegunungan Atlas di Afrika Utara, dan pegunungan Dragonsberg di Selatan. Vegetasi di hutan pegunungan melibatkan pohon-pohon konifer dan daun lebar tergantung pada ketinggian dan sungguh di daerah tersebut. Hutan kering Tersebar di beberapa wilayah di Afrika seperti hutan kering di Namibia dan Botswana. Karakteristik tanaman yang dapat bertahan di musim kering seperti kuiver dan baobab dapat ditemukan di hutan ini. Amerika Benua Amerika memiliki berbagai jenis hutan yang mencakup daerah tropis, subtropis, dan temperat. Karakteristik hutan di benua Amerika bervariasi tergantung pada iklim, topografi, dan jenis tanah di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari hutan di benua Amerika. Hutan caparal Hutan caparal terdapat di wilayah Amerika Utara, khususnya di California dan Meksiko bagian Barat Daya. Vegetasi dikarakteristikan oleh semak-semak, tanaman rendah, dan pohon-pohon tahan kekeringan seperti ob dan pinus. Hutan bambu Hutan bambu dapat ditemukan di beberapa wilayah Amerika Selatan seperti di negara-negara Andes seperti Colombia, Ecuador, dan Peru. Bambu menjadi komponen utama dalam beberapa hutan di Amerika Selatan dengan spesies seperti guadua dominan. Hutan gugur dalam kurung, temperat Hutan gugur dapat ditemukan di berbagai wilayah Amerika Utara seperti di timur Amerika Serikat dan sepanjang pergunungan Rocky. Terdiri dari pohon-pohon daun lebar seperti ok, makle, dan hipkore. Hutan ini mengalami musim yang jelas dengan perubahan warna daun yang khas pada musim gugur. Hutan ponifer dalam kurung, boreal Terdapat hutan ponifer di Amerika Utara, terutama di wilayah Kanada dan Alaska. Didominasi oleh pohon-pohon ponifer seperti cemara, pinus, dan hemlot. Hutan ini beradaptasi dengan musim dingin yang panjang dan suhu rendah. Hutan hujan tropis Terdapat hutan hujan tropis yang luas di Amerika Selatan, terutama di Amazon Basin, Brazil, Peru, Colombia, dan negara-negara lainnya dan wilayah Amerika Tengah seperti hutan di Panama dan Costa Rica. Didominasi oleh pohon-pohon besar dan tumbuhan epifit. Contoh spesies termasuk mahoni, kapur, dan berbagai jenis pohon kayu keras. Hutan mangrove Hutan mangrove tersebar di pesisir Amerika Tengah dan Amerika Selatan, termasuk di pantai Meksiko, Honduras, dan Kepulauan Karibia. Pohon mangrove di wilayah ini memiliki akar udara yang berkembang untuk bertahan dalam lingkungan berair asin dan berlumpur. Eropa Benua Eropa memiliki berbagai jenis hutan yang bervariasi tergantung pada iklim, topografi, dan jenis tanah di berbagai wilayahnya. Beberapa karakteristik umum dari hutan di benua Eropa melibatkan jenis vegetasi, struktur lapisan, dan peran ekologis. Berikut adalah beberapa karakteristik umum hutan di benua Eropa. Hutan konifer dalam kurung boreal Hutan konifer terutama ditemukan di bagian utara dan pegunungan benua Eropa, termasuk wilayah Skandinavia, Rusia, dan pegunungan Alpen. Didominasi oleh pohon-pohon konifer seperti cemara, pinus, dan abies. Spesies pohon yang tahan terhadap suhu rendah dan cuaca dingin. Hutan daun lebar Hutan daun lebar melibatkan wilayah dengan musim yang jelas seperti di Eropa Tengah dan Eropa Barat. Spesies pohon terdiri dari pohon-pohon daun lebar seperti oak, beach, dan birch. Musim gugur seringkali menampilkan perubahan warna daun yang mencolok. Hutan mediteranaan Hutan mediteranaan tersebar di wilayah Mediterania, termasuk di Spanyol, Italia, dan Yunani. Jenis pohon terdiri dari pohon-pohon seperti oak, cipres, dan pine yang tahan terhadap iklim yang kering dan panas. Hutan bambu Hutan bambu dapat ditemukan di beberapa wilayah Eropa Selatan seperti di Spanyol dan Italia. Spesies bambunya meskipun tidak sebanyak di wilayah lain, beberapa jenis bambu dapat tumbuh di kondisi tertentu. Hutan rawa dan gambut Hutan rawa dan gambut terutama terdapat di beberapa wilayah Eropa Utara dan Barat seperti di Irlandia dan Sweden. Tanah gambut yang khas dengan tingkat keasaman yang tinggi. Australia Benua Australia memiliki berbagai jenis hutan yang bervariasi tergantung pada iklim, topografi, dan jenis tanah di wilayah tersebut. Beberapa karakteristik umum dari hutan di benua Australia melibatkan jenis vegetasi, struktur lapisan, dan adaptasi tumbuhan terhadap kondisi iklim yang seringkali keras. Berikut adalah beberapa karakteristik umum hutan di benua Australia. Hutan hujan tropis Terdapat hutan hujan tropis di beberapa bagian utara benua Australia, terutama di Queensland dan wilayah utara lainnya. Jenis pohon hutan ini dapat mencakup pohon-pohon seperti kauri, cedak, dan pohon eukaliptus yang tinggi. Hutan eukaliptus dalam kurung secular rock hill. Hutan eukaliptus melibatkan sebagian besar daratan Australia, termasuk di wilayah timur, tengah, dan selatan. Jenis pohon didominasi oleh pohon eukaliptus yang tahan terhadap kekeringan. Jenis-jenisnya mencakup gam trim, jarah, dan kari. Hutan melalauca dalam kurung, titri Terdapat hutan melalauca atau disebut juga titri di beberapa daerah pesisir dan rawa di Australia. Jenis vegetasi meliputi pohon melalauca dengan daun kecil dan kulit kayu yang berserat. Hutan gugur tropis Beberapa bagian utara Australia memiliki hutan gugur tropis dengan pohon-pohon seperti mahoni dan pohon kauri. Karakteristik hutan ini mengalami musim hujan dan musim kering yang khas. Hutan tropis kering Terdapat wilayah tropis kering di beberapa bagian utara Australia, di mana pohon-pohon jarah dan eukaliptus bersaing dengan rumput-rumput. Hutan alpine Terdapat hutan alpine di pegunungan snowy dan pegunungan Australian Alpine yang mencakup beberapa bagian tenggara Australia. Jenis vegetasi mencakup pohon-pohon rendah dan semak-semak yang beradaptasi dengan kondisi suhu dingin dan salju. Antartika Benua Antartika memiliki karakteristik unik dan sangat berbeda dibandingkan dengan benua-benua lainnya karena mayoritas wilayahnya tercakup oleh es dan salju. Secara umum, Antartika tidak memiliki hutan tradisional seperti yang kita kenal di benua lain. Namun beberapa elemen ekologi dan geologi dapat dianggap sebagai hutan di Antartika. Mousebirds Di beberapa bagian Antartika terdapat padang lumut yang disebut mousebirds. Mouse ini dapat ditemukan di antara batu-batu dan retakan-retakan es di tanah. Mousebirds ini adalah salah satu bentuk vegetasi terbatas yang ada di Antartika. Tumbuhan kriovit Beberapa tumbuhan kecil di Antartika telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti suhu yang sangat rendah. Tumbuhan-tumbuhan ini disebut kriovit. Kata kriovit berasal dari bahasa Yunani di mana krios berarti dingin dan piton berarti tumbuhan. Seperti lumut-lumutan, rumputan dan beberapa tanaman semak atau perdu yang dapat ditemukan di daerah-daerah subaktik atau subantartika. Bagaimana jika yang ada hanya kota dan tidak ada pepohonan juga hutan? Bisakah Anda bayangkan? Pastinya terlalu banyak karbon dioksida. Terlalu sedikit oksigen. Jika hutan semakin berkurang. Peningkatan suhu global. Dunia tanpa pohon adalah dunia tanpa kehidupan. Mari bekerja sama untuk menyelamatkan pohon dan hutan serta dunia kita. Pentingnya keberadaan hutan tidak hanya terbatas pada manfaat langsung yang diperoleh manusia, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan di bumi secara keseluruhan. Perlindungan dan pelestarian hutan menjadi esensial untuk menjaga keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, dan keseimbangan ekosistem. Perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari keberadaan hutan. Thank you.